Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobil alamin. Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrobil alamin. Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis sembilan imam. Sahih Bukhari. Kitab Sembilan. Waktu-waktu sholat. Satu, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, Aku membacakannya di hadapan Malik dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari mengakhirkan pelaksanaan sholat. Kemudian, Urwah bin Az Subair datang menemuinya dan mengabarkan kepadanya bahwa Al-Mugirah bin Syubah pada suatu hari juga pernah mengakhirkan sholat, dan saat itu dia tinggal di Irak. Kemudian Abu Masud al-Ansari datang menemuinya seraya berkata, Apa yang kamu lakukan ini wahai Al-Mugirah? Bukankah kamu telah mengetahui bahwa Malaikat Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah turun kemudian melaksanakan sholat? Kemudian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut melaksanakan sholat. Kemudian Jibril sholat lagi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut sholat kembali. Kemudian Jibril sholat lagi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut sholat kembali. Kemudian Jibril sholat lagi dan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam juga ikut sholat kembali. Kemudian Jibril sholat lagi dan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam juga ikut sholat kembali. Kemudian Jibril berkata, Inilah waktu-waktu yang diperintahkan kepadaku agar engkau melaksanakannya. Umar lalu berkata kepada, Urwah, ketahuilah apa yang kamu ceritakan. Sesungguhnya Jibril datang untuk menjelaskan kepada Rasulullah sholallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu sholat. Urwah berkata, Begitulah adanya, bahwasannya Bashir bin Abu Masud. Menceritakan dari bapaknya, Urwah berkata, Aisyah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sholallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat asyar. Sementara cahaya matahari yang ada dalam kamarnya belum nampak. Dua, Telah menceritakan kepada kami. Kutaibah bin Said berkata, Telah menceritakan kepada kami abad yaitu Ibnu, Abad dari. Abu Hamzah dari Ibnu, Abas berkata, Utusan, Abdul Qais datang kepada Rasulullah sholallahu alaihi wasallam dan berkata, Sesungguhnya kami dari syukur Rabiah, Dan kami tidak dapat mengunjungi Tuhan kecuali pada bulan haram. Maka perintahlah kepada kami dengan sesuatu yang kami ambil dari Tuhan dan dapat kami sampaikan kepada penduduk kami. Maka Nabi sholallahu alaihi wasallam bersabda, Aku perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang dari empat perkara, iman kepada Allah. Lalu Nabi sholallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, Yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, Menunaikan zakat, Puasa Ramadan dan kalian keluarkan seperlima dari harta rampasan perang. Dan aku larang kalian dari Ad-Duba, Al-Hantam, Al-Mukayar dan An-Nakir. Tiga, Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanak berkata, Telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, Telah menceritakan kepada kami Khois dari Jarir bin Abdullah berkata, Aku membayat Rasulullah sholallahu alaihi wasallam untuk menegakkan sholat, Menunaikan zakat dan untuk setia kepada setiap muslim. Empat, Telah menceritakan kepada kami Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Al-Amasih berkata, Telah menceritakan kepadaku Syakik berkata, Aku pernah mendengar Hujaifah berkata, Kami pernah bermajelis bersama Umar. Lalu ia berkata, Siapa di antara kalian yang masih ingat sabda Rasulullah sholallahu alaihi wasallam tentang masalah fitnah? Aku lalu menjawab, Aku masih ingat seperti yang beliau sabdakan. Umar bertanya, Kamu dengar dari beliau atau kamu mendengar perkataan itu dari orang lain? Aku menjawab, Yaitu fitnah seseorang dalam keluarganya, Harta, Anak dan tetangganya. Dan fitnah itu akan terhapus oleh amalan sholat, puasa, sedekah, amar maruf dan nahi munkar. Umar berkata, Bukan itu yang aku mau, Tapi fitnah yang dahsyat seperti dahsyatnya air laut. Hujaifah berkata, Wahai Amirul Mukminin, Sesungguhnya fitnah itu tidak akan membahayakan engkau. Antara engkau dengannya terhalang oleh pintu yang tertutup. Umar bertanya, Pintu yang rusak atau terbuka? Hujaifah menjawab, Rusak. Umar pun berkata, Kalau begitu tidak akan bisa ditutup selamanya. Kami, perawi, bertanya, Apakah Umar mengerti pintu yang dimaksud? Hujaifah menjawab, Ya, Sebagaimana mengertinya dia bahwa setelah pagi adalah malam hari. Aku telah menceritakan kepadanya suatu hadis yang tidak ada kerancuannya. Namun kami takut untuk bertanya kepada Hujaifah. Lalu aku suruh Masruk untuk, Lalu ia pun menanyakannya kepadanya. Hujaifah lalu menjawab, Pintu itu adalah Umar. Lima, Telah menceritakan kepada kami. Kutaibah berkata, Telah menceritakan kepada kami. Yasid bin Surai, Dari Sulaiman et Taimi, Dari Abu Usman an-Nahdi, Dari Ibnu Masud, Bahwa ada seorang laki-laki mencium seorang wanita. Ia lalu mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan kepada beliau. Maka turunlah firman Allah, Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, Pagi dan petang, Dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan, Dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat, Huud, Ayat 114, Laki-laki itu lalu bertanya, Wahai Rasulullah, Apakah ini khusus buatku? Beliau menjawab, Untuk semua umatku. 6. Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Walid Hisham bin Abdul Malik berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Al-Walid bin Al-Aizar berkata, Aku mendengar Abu Amru Asisyaibani berkata, Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami, Seraya menunjuk rumah Abdullah. Ia berkata, Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, Sholat pada waktunya. Abdullah bertanya lagi, Kemudian apakah gi? Beliau menjawab, Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Abdullah bertanya lagi, Kemudian apalagi? Beliau menjawab, Jihad fi sabi lilah. Abdullah berkata, Beliau sampaikan semua itu, Sekiranya aku minta tambah, Niscaya beliau akan menambahkannya untukku. 7. Telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hamzah berkata, Telah menceritakan kepadaku, Ibnu Abu Hasim, Dan Ad-Darawardi, Dari Yasid, Yakni Ibnu, Abdullah bin Al-Hadi, Dari Muhammad bin Ibrahim, Dari Abu Salamah bin, Abdurrahman, Dari Abu Hurairah, Bahwa ia mendengar Rasulullah. Salallahu alaihi wassalam, Bersabda, Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, Lalu dia mandi lima kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran, Daki, Yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, Tidak akan ada yang tersisa sedikitpun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, Seperti itu pula dengan sholat lima waktu, Dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. 8. Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, Telah menceritakan kepada kami, Mahdi, Dari Gailan, Dari Anas berkata, Aku tidak pernah mengenal. Sesuatu pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, Seperti apa yang terjadi sekarang? Dikatakan kepadanya, Apakah yang kau maksud sholat? Anas berkata, Bukankah memang benar kalian telah melalaikannya? 9. Telah menceritakan kepada kami, Amru bin Zurarah berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid bin Wasil Abu, Ubaidah Al-Hadad dari Usman bin Abu Rawat, Saudara Al-Aziz bin Abu Rawat, Ia berkata, Aku mendengar, As-Suhri berkata, Aku pernah menemui Anas bin Malik di Damascus, Sementara saat itu ia sedang menangis. Aku lalu bertanya, Apa yang membuatmu menangis? Anas lalu menjawab, Aku tidak pernah mengenal sesuatu pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, Seperti apa yang aku temui sekarang selain masalah sholat, Sholat sekarang ini sudah dilalaikan. Bakar bin Halaf berkata, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar Al-Barsani, Telah mengabarkan kepada kami, Usman bin Abu Rawat, Dengan hadis seperti ini. 10. Telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hisham dari Katadah dari Anas bin Malik berkata, Nabi Sallallahu alaihi wassalam bersabda, Jika salah seorang dari kalian sholat bermunajat kepada robnya, Maka janganlah dia meludah kesebelah kanannya, Tetapi hanklah kesebelah kiri atau bawah kaki kirinya. Said menyebutkan dari Katadah, Janganlah dia meludah ke arah depannya, Tetapi kesebelah kiri atau di bawah kedua kakinya. Syubah menyebutkan, Janganlah ia meludah ke arah depan atau sebelah kanannya, Tetapi hendaklah kesebelah kiri atau di bawah kaki kirinya. Dan Humait menyebutkan dari Anas dari Nabi Sallallahu alaihi wassalam, Janganlah ia meludah ke arah kiblat atau sebelah kanannya, Tetapi hendaklah kesebelah kiri atau di bawah kakinya. Sebelas, Telah menceritakan kepada kami, Hafsah bin Umar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Ibrahim berkata, Telah menceritakan kepada kami, Katadah dari Anas bin Malik, Dari Nabi Sallallahu alaihi wassalam, Beliau bersabda, Seimbanglah dalam sujud dan janganlah seseorang meletakkan tangannya seperti anjing. Dan jika meludah, Maka jangan sekali-kali ia meludah ke arah depan atau kesebelah kanannya. Karena dia sedang berhadapan dengan robnya. Dua belas, Telah menceritakan kepada kami, Ayub bin Sulaiman bin Bilal berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar dari Sulaiman berkata, Soli bin Kaisan telah menceritakan kepada kami, Al-Arai, Abdurrahman, Dan selainnya dari Abu Hurairah dan Nabi, Mantan Budak, Abdullah bin Umar, Dari Abdullah bin Umar, Bahwa keduanya menceritakan kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, Bahwa beliau bersabda, Jika udara sangat panas menyengat maka tundalah sholat, Karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api neraka jahanam. Tiga belas, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Gundar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Al-Muhajir Abu Al-Hasan, Bahwa ia mendengar, Zaid bin Wab dari Abu Zar berkata, Seorang muazzin Nabi sallallahu alaihi wassalam mengumandangkan azan suhur. Kemudian beliau bersabda, Tundalah, Tundalah, Atau beliau katakan, Tunggulah, Tunggulah. Beliau kemudian melanjutkan, Panas yang menyengat ini berasal dari hembusan api jahanam. Jika udara sangat panas menyengat maka tundalah sholat hingga kita melihat bayangan suatu benda. Empat belas, Telah menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah al-Musana berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan berkata, Kami telah menghafalnya dari az-suhri, Dari Said bin al-Musayab, Dari Abu Hurairah, Dari Nabi sallallahu alaihi wassalam, Beliau bersabda, Apabila panas sangat menyengat maka Tundalah sholat hingga panasnya meredah. Sebab panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahanam. Neraka jahanam mengadu kepada rohnya seraya berkata, Wahai roh, Sebagian kami telah makan sebagian yang lain, Maka Allah pun memberinya izin dengan dua tarikan nafas, Sekali saat musim dingin dan sekali saat musim panas. Maka apa yang kalian rasakan berupa udara panas berasal darinya, Begitu juga udara dingin yang kalian rasakan berasal darinya. 15. Telah menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsah bin Giyads berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bapakku ia berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Amasih telah menceritakan kepada kami, Abu Solih dari Abu Said berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tundalah sholat suhur hing panas meredah Karena panas yang sangat menyengat berasal dari hembusan jahanam. Hadis ini dikuatkan oleh Sufyan dan Yahya dan Abu Awanah dari Al-Amasih. 16. Telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah berkata, Telah menceritakan kepada kami dari, Muhajir Abu Al-Hasan, Mantan Budak Bani Taimillah. Ia berkata, Aku mendengar, Zaid bin Wab dari, Abu Zar Al-Gifari berkata, Kami pernah bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, Ketika ada muazzin yang hendak mengumandangkan azan suhur, Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bersabda, Tundalah, Sesaat kemudian muazzin itu kembali akan mengumandangkan azan. Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam pun kembali bersabda, Tundalah hingga kita melihat bayang-bayang bukit. Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahanam. Maka apabila udara sangat panas menyengat tundalah sholat hingga panas meredah. Ibnu Abbas berkata, Maksud dari firman Allah, Tata Koyau, Quran Surat. An-Nahl, Ayat 48, Adalah condong. 17, Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, Telah mengabarkan kepada kami Shuaib dari As-Suri berkata, Telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik ketika matahari panas terik Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Melaksanakan sholat suhur, kemudian beliau naik ke atas mimbar dan menyebutkan tentang hari kiamat. Beliau sebutkan bahwa pada saat itu terdapat perkara yang besar, Kemudian beliau katakan, Siapa ingin bertanya maka bertanyalah. Dan tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali aku akan kabarkan kepada kalian selama aku masih berada di tempatku ini. Tiba-tiba para sahabat menangis, Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi, Bertanyalah kepadaku. Maka berdirilah, Abdullah bin Huzafa As-Sahmishraya berkata, Siapakah ayahku? Beliau menjawab, Ayahmu Huzafah. Kemudian, Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Meminta lagi, Bertanyalah kepadaku. Maka bangkitlah, Umar dari posisi duduk berlututnya lantas berkata, Kami ridho Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. Lalu Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Terdiam sejenak kemudian bersabda, Barusan diperlihatkan kepadaku surga dan neraka, Dari balik dinding ini, Aku tidak lihat kebaikan sebagaimana keburukan. Delapan belas, Telah menceritakan kepada kami, Hafsah bin Umar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah telah menceritakan kepada kami, Abu al-Minhal dari Abu Barsah. Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh, Dan salah seorang dari kami dapat mengetahui siapa orang yang ada di sisinya. Dalam sholat tersebut beliau membaca antara 60 hingga 100 ayat, Dan beliau sholat zuhur saat matahari sudah condong, Sholat asyar saat salah seorang dari kami pergi ke ujung kota dan matahari masih terasa panas sinarnya. Dan aku lupa apa yang dibaca beliau saat sholat maghrib, Dan beliau sering mengakhirkan pelaksanaan sholat, Isya hingga sepertiga malam lalu melaksanakannya sampai pertengahan malam. Mu'as berkata, Syubah berkata, Aku pernah berjumpa dengannya pada suatu hari, Berkata, Atau sepertiga malam. 19. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad, Yakni Ibn Muqatil. Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Khalid bin, Abdurrahman telah menceritakan kepadaku, Galib Al-Katan dari, Bakar bin, Abdullah Al-Muzani dari, Anas bin Malik. Ia berkata, Jika kami sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wassalam pada sholat suhur saat udara panas, Kami sujud. Beralaskan pakaian kami untuk menghindari panasnya pasir. 20. Telah menceritakan kepada kami, Abu An-Nu'man berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hamad yaitu Ibnu Said dari, Amru bin Dinar dari, Jabir bin Said dari, Ibnu Abbas bahwa Nabi. Sallallahu alaihi wassalam pernah melaksanakan sholat di Madinah sebanyak tujuh dan delapan, Yaitu sholat suhur, Asyar, Maghrib dan, Isya. Ayub berkata, Barangkali hal itu ketika pada malam itu hujan. Ibnu Abbas berkata, Bisa jadi. 21. Telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Al-Munzir berkata, Telah menceritakan kepada kami, Anas bin Iyadl dari, Hisham dari, Bapaknya, Bahwa Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wassalam melaksanakan sholat, Asyar sedangkan matahari belum berlalu dari kamarnya, Rumah, Aisyah. Abu Umamah menyebutkan dari, Hisham dari dalam kamarnya, Posisi cahayanya. 22. Telah menceritakan kepada kami, Kutaibah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Laits dari, Ibnu Syihab dari, Urwah dari, Aisyah, Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, Sholat, Asyar sementara matahari yang ada di kamarnya belum, Menampakkan bayang-bayang. 23. Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Uyainah dari, Az-Zuhri, Dari, Urwah dari, Aisyah berkata, Nabi, Sallallahu alaihi wassalam, Melaksanakan sholat, Asyar sementara matahari muncul dari dalam kamarku, Dan belum nampak bayang-bayang. Malik dan Yahya bin Syihab dan Shuaib dan Ibnu Abu Hafsah menyebutkan, Sementara matahari belum lagi nampak bayangannya. 24. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muqatil berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Auf dari, Sayar bin Salamah berkata, Aku dan Bapakku datang menemui Abu Barsah al-Aslami. Lalu Bapakku berkata kepadanya, Bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam melaksanakan sholat yang diwajibkan? Abu Barsah menjawab, Nabi Sallallahu alaihi wassalam melaksanakan sholat suhur, Yang kalian sebut sebagai waktu utama, Saat matahari telah tergelincir, Sholat, Asyar ketika salah seorang dari kami kembali dengan Kendaraannya di ujung kota sementara matahari masih terasa panas sinarnya. Dan aku lupa apa yang dibaca beliau saat sholat maghrib. Beliau lebih suka mengakhirkan sholat, Isya yang kalian sebut dengan sholat, Atmah, Dan beliau tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Dan beliau melaksanakan sholat subuh ketika seseorang dapat mengetahui siapa yang ada di sebelahnya, Beliau membaca enam hingga seratus ayat. Dua puluh lima, Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah dari, Malik dari Ishaq bin, Abdullah bin Abu Talah dari Anas bin Malik berkata, Kami pernah sholat. Asyar kemudian orang-orang keluar menuju Bani, Amru bin, Alf, Dan kami dapati mereka sedang melaksanakan sholat Asyar. Dua puluh enam, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Muqatil berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Usman bin Sa'al bin Hunaif berkata, Aku mendengar Abu Umamah bin Sa'al berkata, Kami pernah sholat suhur bersama, Umar bin Abdul Aziz. Setelah selesai kami keluar mendatangi Anas bin Malik, Dan saat itu kami dapati mereka sedang melaksanakan sholat Asyar. Maka aku pun bertanya, Wahai paman, Sholat apakah yang kamu kerjakan ini? Dia menjawab, Sholat Asyar. Saat seperti inilah sholat, Rasulullah s.a.w. Yang pernah kami lakukan bersamanya. Dua puluh tujuh, Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Yaman berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Shuaib dari Az-Zuhri berkata, Telah menceritakan kepada ku Anas bin Malik berkata, Rasulullah s.a.w. Pernah melaksanakan sholat Asyar saat matahari masih meninggi. Dan jika ada seseorang pergi menemui keluarganya kemudian kembali, Maka ia akan mendapati matahari masih tinggi. Sedangkan sebagian desa jaraknya dengan Madinah ada yang berjarak sampai 4 mil atau sekitar itu. Dua puluh delapan. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik berkata, Kami pernah melakanakan sholat Asyar, Dan jika salah seorang dari kami pergi ke Kuba mendatangi mereka penduduk, Maka matahari masih tinggi. Dua puluh sembilan. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Orang yang kehilangan sholat Asyar dengan berjamaah seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Saat menafsirkan ayat, dia sekali-kali tidak akan mengurangi Quran Surat. Muhammad ayat 35 Abu Abdullah berkata, Bila kamu membunuh seseorang atau kamu mengambil hartanya. Tiga puluh. Telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hisham berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Kasir dari, Abu Kilabah dari Al-Mali berkata, Kami pernah bersama Bu Raidah pada suatu peperangan saat cuaca mendung. Lalu ia berkata, Segeralah laksanakan sholat, Asyar. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Barang siapa meninggalkan sholat, Asyar sungguh hapuslah amalnya. Tiga puluh satu. Telah menceritakan kepada kami, Al-Humaydi berkata, Telah menceritakan kepada kami, Marwan bin Muawiyah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ismail dari Kois dari, Jarir bin Abdullah berkata, Pada suatu malam kami pernah bersama Nabi SAW, Beliau lalu melihat ke arah bulan Purnama. Kemudian beliau bersabda, Sesungguhnya kalian akan melihat rob kalian, Sebagaimana kalian melihat bulan Purnama ini. Dan kalian tidak akan saling berdesakan dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan Untuk melaksanakan sholat sebelum terbit matahari Dan sebelum terbenamnya, Maka lakukanlah. Beliau kemudian membaca ayat, Dan bertasbillah sambil memuji robmu Sebelum terbit matahari dan sebelum. Terbenamnya Quran Surat Ka'af Ayat 39 Ismail menyebutkan, Kerjakanlah dan sekali-kali jangan sampai kalian terlewatkan. 32 Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, Telah-telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu As-Zinat, Dari Al-Arai, Dari Abu Hurairah, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Para malaikat malam dan malaikat siang sili berganti mendatangi kalian. Dan mereka berkumpul saat sholat fajar, subuh, dan asyar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, Dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, Para hambanya, Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku. Para malaikat menjawab, Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, Mereka sedang mendirikan sholat. 33 Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nuaim berkata, Telah menceritakan kepada kami Syahiban dari Yahya bin Abu Kasir, Dari Abu Salamah, Dari Abu Hurairah, Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jika seorang dari kalian mendapatkan sujud sholat asyar sebelum terbenam matahari, Maka sempurnakanlah. Dan jika mendapatkan sujud sholat subuh sebelum terbit matahari, Maka sempurnakanlah. 34 Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al-Owaisi berkata, Telah menceritakan kepada ku Ibrahim bin Sa'at dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari Bapaknya, Ia mengabarkan kepadanya, Bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya keberadaan kalian dibandingkan, Umat-umat sebelum kalian seperti masa antara sholat, asyar dan terbenamnya matahari. Ahlu Taurat diberikan kitab Taurat, Kemudian mereka mengamalkannya. Hingga apabila sampai pertengahan siang hari mereka menjadi lemah tidak kuat sehingga melalaikannya. Maka mereka diberi pahala satu kirat satu kirat. Kemudian Ahlu Injil diberikan kitab Injil, Lalu mereka mengamalkannya hingga waktu sholat, asyar, dan mereka pun melemah. Maka mereka pun diberi pahala satu kirat satu kirat. Sedangkan kita diberikan Al-Quran, Lalu kita mengamalkannya hingga matahari terbenam, Maka kita diberi pahala dua kirat dua kirat. Kedua Ahlu kitab tersebut berkata, Wahai Rob kami, bagaimana engkau memberikan mereka dua kirat dua kirat dan engkau beri kami satu kirat satu kirat. Padahal kami lebih banyak beramal. Beliau melanjutkan kisahnya, Maka Allah, asa wajalah bertanya, Apakah aku menzolimi sesuatu dari bagian pahala kalian? Mereka menjawab, Tidak, maka Allah, asa wajalah berfirman, Itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Tiga puluh lima, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Burait, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perumpaman kaum muslimin, Yahudi dan Nasoro. Seperti seseorang yang memperkerjakan suatu kaum, Mereka harus bekerja untuknya hingga malam hari, Sementara mereka hanya beramal hingga siang hari. Mereka berkata, Kami tidak patut menerima upah darimu. Akhirnya orang itu memperkerjakan kaum yang lain dan berkata, Sempurnakanlah sisa hari yang ada, nanti kalian mendapatkan bagian upah sesuai persyaratanku. Maka mereka mengerjakan pekerjaan hingga hanya sampai waktu, Asyar, mereka lalu berkata, Kami kembalikan pekerjaan kepadamu. Lalu orang itu memperkerjakan kaum yang lain lagi. Maka kaum tersebut bekerja menuntaskan sisa hari sampai matahari terbenam. Jadilah kaum ini menyempurnakan pahala dua kaum sebelumnya. 36. Telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Miran berkata, Telah menceritakan kepada kami. Al-Walid berkata, Telah menceritakan kepada kami. Al-Awzai berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu An-Najashi Suhaib, Mantan Budak Rafi bin Khadij. Ia berkata, Aku pernah mendengar Rafi bin Khadij berkata, Kami pernah sholat maghrib bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ketika salah seorang dari kami berlalu pergi, Maka ia masih dapat melihat tempat sandal kami. 37. Telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Bashar berkata, Telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Jafar berkata, Telah menceritakan kepada kami. Syubah dari Sa'ad bin Ibrahim, Dari Muhammad bin Amru bin Al-Hasan bin Ali berkata, Al-Hajj pernah menunda pelaksanaan sholat, Maka kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Maka dia menjawab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Melaksanakan sholat zuhur ketika matahari telah condong, Sholat asyar saat matahari masih terasa panas sinarnya, Sholat maghrib ketika matahari telah terbenam, Dan sholat isya terkadang beliau mengikuti kedaan jamah, Jika beliau lihat sudah berkumpul maka beliau segerakan, Dan jika mereka belum berkumpul maka beliau akhirkan. Sementara untuk sholat subuh, Mereka atau beliau melaksanakannya saat pagi masih gelap. 38. Telah menceritakan kepada kami. Al-Maki bin Ibrahim berkata, Telah menceritakan kepada kami. Yasid bin Abu Ubaid dari Salamah berkata, Kami pernah sholat maghrib bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika matahari sudah tenggelam tidak terlihat. 39. Telah menceritakan kepada kami. Adam berkata, Telah menceritakan kepada kami. Syubah berkata, Amru bin Dinar berkata, Aku pernah mendengar Jabir bin Said dari Abdullah bin Abbas berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah melaksanakan sholat tujuh rokaat dengan jamah dan delapan rokaat dengan jamah. 40. Telah menceritakan kepada kami Abu Mamar yaitu, Abdullah bin Amru berkata, Telah menceritakan kepada kami. Abdul Warids dari Al-Husain berkata, Telah menceritakan kepada kami. Abdullah bin Buraidah berkata, Telah menceritakan. Kepadaku Abdullah bin Mugafal Al-Muzani, Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Janganlah kalian dikalahkan oleh orang badui dalam menamakan. Melaksanakan sholat maghrib kalian. Abdullah bin Mugafal Al-Muzani berkata, Orang badui menyebut maghrib dengan isya, Karena mereka menunda pelaksanaan maghrib hingga masuk waktu isya. 41. Telah menceritakan kepada kami. Abdan berkata, Telah mengabarkan kepada kami. Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami. Yunus dari As-Suri, Salim berkata, Abdullah mengabarkan kepadaku, Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah memimpin kami melaksanakan sholat isya Pada waktu yang orang-orang Menyebutnya dengan sebutan, Atamah. Selesai sholat beliau berpaling dan menghadap ke arah kami Seraya bertanya, Tidakkah kalian melihat malam kalian ini? Ketahuilah, Sesungguhnya pada setiap seratus tahun Tidak ada seorang pun yang hidup di atas bumi akan tersisa. Empat puluh dua, Telah menceritakan kepada kami. Muslim bin Ibrahim berkata, Telah menceritakan kepada kami. Syubah dari, Sad bin Ibrahim, Dari, Muhammad bin, Amru, Yaitu Ibnu Al-Hasan bin, Ali'ia berkata, Kami pernah bertanya kepada, Jabir bin, Abdullah, Tentang sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia lalu menjawab, Beliau melaksanakan sholat suhur jika matahari sudah condong, Sholat, Asyar saat matahari masih terasa panasnya, Masih terang, Sholat maghrib ketika matahari sudah tenggelam, Sedangkan sholat, Isya, Jika orang-orang sudah berkumpul maka beliau segerakan, Dan jika belum maka beliau akhirkan. Dan waktu untuk sholat subuh saat pagi masih gelap. Empat puluh tiga, Telah menceritakan kepada kami. Yahya bin Bukair berkata, Telah menceritakan kepada kami. Al-Laits dari Uqail, Dari Ibnu Syihab, Dari Urwah, Bahwa Aisyah. Mengabarkan kepadanya, Ia katakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah melaksanakan sholat. Isya ketika malam telah masuk sepertiga akhir malam atamah, Dan itu terjadi ketika Islam belum luas tersebar. Beliau tidak juga keluar hingga, Umar berkata, Para wanita dan anak-anak sudah tidur. Maka beliau pun keluar dan bersabda kepada orang-orang yang ada di masjid, Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu sholat ini selain kalian. Empat puluh empat, Telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Al, Ala berkata, Telah mengabarkan kepada kami. Abu Umamah, Dari Burait, Dari Abu Burdah, Dari Abu Musa. Ia berkata, Aku dan sahabat-sahabatku yang pernah ikut dalam perahu singgah pada tanah lapang yang memiliki aliran air. Sedangkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berada di Madinah, Di antara mereka ada beberapa orang yang saling bergantian mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat isya di setiap malamnya. Hingga pada suatu malam, Aku dan para sahabatku menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang sibuk dengan urusannya, Sehingga beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat ter isya hingga pada pertengahan malam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menunaikan sholat bersama mereka. Selesai sholat beliau bersabda kepada orang-orang yang hadir, Tetaplah kalian di tempat kalian, dan bergemberilah. Sesungguhnya termasuk dari nikmat Allah kepada kalian adalah didapatinya seorang pun saat ini yang melaksanakan. Sholat isya, selain kalian, atau beliau bersabda, Tidak ada yang melaksanakan sholat pada waktu seperti ini kecuali kalian. Namun ia terlupa mana dari dua kalimat ini yang dikatakan beliau. Abu Burda berkata, Abu Musa, maka kami kembali dengan gembira dengan apa yang kami dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 45. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salam berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdul Wahab As-Sakafi, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Khalid Al-Hasa, dari Abu Al-Minhall, dari Abu Barsah, Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum sholat, Isya dan berbincang-bincang. Setelahnya, 46. Telah menceritakan kepada kami, Ayub bin Sulaiman, yaitu Ibnu Bilal, Ia berkata, Telah menceritakan kepada ku Abu Bakar, Dari Sulaiman, yaitu Ibnu Bilal berkata, Telah menceritakan kepada kami, Soli bin Kaisan, Telah mengabarkan kepada ku Ibnu Syihab, Dari Urwal, Bahwa Aisyah, berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakhirkan sholat, Isya hingga sepertiga malam yang akhir. Lalu, Umar pun berseru kepada beliau, Laksanakanlah sholat, Sebab para wanita dan anak-anak telah terlelap tidur. Maka keluarlah beliau seraya berkata, Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang menunggu sholat isya ini selain kalian. Beliau tidaklah melaksanakan sholat seperti ini kecuali di Madinah. Dan mereka melaksanakan sholat antara hilangnya syafak cahaya kemerahan di langit hingga sepertiga awal dari malam. 47. Telah menceritakan kepada kami, Mahmud yaitu Ibnu Gailan berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Abdurazak berkata, Telah mengabarkan kepada ku Ibnu Juraic berkata, Telah mengabarkan kepada ku, Nafi berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar, Bahwa Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam disibukkan dengan urusan sehingga mengakhirkan sholat isya. Dan karenanya kami tertidur di dalam masjid. Lalu kami terbangun, Lalu tertidur, Lalu terbangun lagi hingga akhirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami seraya bersabda, Tidak ada seorangpun dari penduduk bumi yang menunggu sholat seperti ini selain kalian. Dan Ibnu Umar tidak mempermasalahkan apakah beliau memajukannya atau mengakhirkan pelaksanakaannya. Dan Ibnu Umar tidur dahulu sebelum sholat isya. Ibnu Juraic berkata, Aku bertanya kepada Atta, Lalu dia berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Pernah suatu malam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat isya hingga banyak orang tertidur, Kemudian mereka terbangun, Lalu tertidur lagi, Kemudian terbangun lagi. Umar bin Al-Khattab, Lalu berdiri dan berkata, Sholat Atta, Berkata, Ibnu Abbas, Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Kemudian keluar dengan meletakkan tangan pada kepala, Seakan aku melihat rambut beliau basah meneteskan air. Beliau kemudian bersabda, Seandainya tidak memberatkan umatku, Niscaya aku akan perintahkan mereka melaksanakan sholat isya seperti waktu sekarang ini. Aku Ibnu Juraic kemudian menanyakan kepada, Atta untuk memastikan kenapa Nabi Sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di kepalanya Sebagai mana yang diberitakan oleh Ibnu Abbas. Maka, Atta merenggangkan sedikit jari-jarinya kemudian meletakkan ujung jarinya di atas sisi kepala, Kemudian ia menekannya sambil menggerakkan kesekeliling kepala hingga ibu jarinya menyentuh ujung telinga yang dimulai dari pelipis hingga pangkal jenggot. Dia melakukannya tidak pelan juga tidak cepat, kecuali sedang seperti itu. Lalu beliau bersabda, Seandainya tidak memberatkan umatku, Niscaya aku akan perintahkan mereka melaksanakan sholat seperti waktu sekarang ini. 48. Telah menceritakan kepada kami Abdul Rahim al-Muharibi berkata, Telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Humaid at-Tawil dari Anas bin Malik berkata, Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan sholat isya hingga pertengahan malam, Setelah melaksanakan sholat beliau bersabda, Manusia semuanya. Sudah selesai sholat lalu mereka tidur, Dan kalian akan senantiasa dalam hitungan sholat selama kalian menunggu pelaksanaannya. Ibnu Abu Mariam menambahkan, Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub telah menceritakan kepadaku, Humaid, Dia mendengar Anas bin Malik berkata, Pada malam itu aku seolah melihat cahaya cincin beliau. 49. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Ismail, Telah menceritakan kepada kami, Khois Jarir bin Abdullah berkata kepadaku, Kami sedang bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam saat beliau melihat rembulan di malam purnama. Kemudian beliau bersabda, Sesungguhnya kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Dan kalian tidak akan saling berdesakan dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Maka lakukanlah. Kemudian beliau membaca, Maka bertasbihlah sambil memuji robmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surat Ka'af, Ayat 38, 50, Telah menceritakan kepada kami, Hudbah bin Khalid berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hamam telah menceritakan kepadaku, Abu Jamrah dari Abu Bakar bin Abu Musa, Dari Bapaknya, Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa mengerjakan sholat pada dua waktu dingin, Maka dia akan masuk surga. Ibnu Raja berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hamam dari Abu Jamrah, Bahwa Abu Bakar bin Abdullah bin Khois telah mengabarkan kepadanya seperti ini. Dan telah menceritakan kepada kami, Ishaq telah menceritakan kepada kami, Haban telah menceritakan kepada kami, Hamam telah menceritakan kepada kami, Abu Jamrah dari Abu Bakar bin Abdullah dari Bapaknya, Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. 51, Telah menceritakan kepada kami, Amrul bin Ashim berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hamam dari Katadah dari Anas bin Malik, Bahwa Zaid bin Sabit telah menceritakan kepadanya, Bahwa mereka pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kemudian mereka berdiri untuk melaksanakan sholat. Aku bertanya, Berapa jarak antara sahur dengan sholat subuh? Dia menjawab, Antara 50 hingga 60 ayat. 52, Telah menceritakan kepada kami, Hasan bin Sabah telah mendengar, Rauh bin, Ubadah telah menceritakan kepada kami, Said dari Katadah dari Anas bin Malik, Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Said bin Sabit makan sahur bersama. Setelah keduanya selesai makan sahur, Beliau lalu bangkit melaksanakan sholat. Kami bertanya kepada Anas, Berapa rentang waktu antara selesainya makan sahur hingga keduanya melaksanakan sholat? Anas bin Malik menjawab, Kira-kira waktu seseorang membaca 50 ayat. 53, Telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Uwais dari, Saudaranya, Dari, Sulaiman, Dari, Abu Hasem, Bahwa dia mendengar, Sa'al bin Sad berkata, Suatu kali aku pernah makan sahur bersama keluargaku, Kemudian aku bersegera agar dapat melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah, sallallahu alaihi wassalam. 54, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Buqair, Berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Al-Laits dari, Uqail, Dari, Ibnu Syuhab, Berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Urwah bin Az-Subair, Bahwa Aisyah, Mengabarkan kepadanya, Ia mengatakan, Kami, Wanita-wanita mu'minat, Pernah ikut sholat fajar bersama Rasulullah, Sallallahu alaihi wassalam dengan menutup wajahnya dengan kerudung, Kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai sholat tanpa diketahui oleh seorangpun karena hari masih gelap. 55, Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah dari, Malik dari, Said bin Aslam, Dari, Atta bin Yasar, Dan dari, Buser bin Said, Dan dari, Al-Arai, Mereka semua menceritakan dari, Abu Hurairah, Bahwa Rasulullah, Sallallahu alaihi wassalam, Bersabda, Barang siapa mendapatkan satu rokaat dari sholat subuh sebelum terbit matahari berarti dia mendapatkan subuh. Dan siapa yang mendapatkan satu rokaat dari, Sholat, Asyar sebelum terbenam matahari berarti dia telah mendapatkan, Asyar. 56, Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik dari, Ibn Sihab, Dari, Abu Salamah bin, Abdurrahman, Dari, Abu Hurairah, Bahwa Rasulullah, Sallallahu alaihi wassalam. Bersabda, Barang siapa mendapatkan satu rokaat dari sholat berarti dia telah mendapatkan sholat. 57, Telah menceritakan kepada kami, Hafsah bin, Umar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hisham dari Katadah, Dari, Abu al-Aliyah, Dari, Ibnu, Abbas berkata, Orang-orang yang diridoi mempersaksikan kepadaku dan di antara mereka yang paling aku ridhoi adalah Umar. Mereka semua mengatakan bahwa Nabi Sallallahu alaihi wassalam. Melarang sholat setelah subuh hingga matahari terbit, Dan setelah, Asyar sampai matahari terbenam. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya, Dari, Syubah, Dari, Katadah, Aku mendengar Abu al-Aliyah, Dari, Ibnu, Abbas berkata, Orang-orang, Para sahabat, Menceritakan hadis ini kepadaku. 58, Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Said, Dari, Hisham berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Bapakku, Berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Ibnu, Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi, Wassalam bersabda, Janganlah kalian sengaja melaksanakan sholat ketika matahari sedang terbit dan juga ketika terbenamnya. Dan telah menceritakan kepada kuibnu, Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jika matahari sedang terbit maka tundalah sholat hingga telah meninggi, Dan jika matahari sedang terbenam maka tundalah sholat hingga menghilang, Hadis ini juga kuatkan oleh abdah. 59. Telah menceritakan kepada kami, Ubaid bin Ismail dari Abu Usamah dari Ubaidullah dari Hubaid bin, Abdurrahman dari Hafsah bin, Ashim dari Abu Hurairah, Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari dua macam jual beli, Dua cara berpakaian dan dua sholat. Beliau melarang sholat, Setelah subuh sampai terbit matahari dan setelah asyar sampai matahari terbenam. Melarang dari pakaian, Sama, Dan duduk ikhtiba, Dengan satu kain sehingga menghadapkan kemaluannya ke langit. Dan beliau juga melarang dari jual beli al-munabadsah dan al-mulasamah. 60. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik dari, Nafi, Dari Ibnu, Umar, Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah salah seorang dari kalian sengaja sholat ketika matahari sedang terbit dan atau ketika saat terbenam. 61. Telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sad dari, Solih dari Ibnu Syihab berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Atta bin Yazid al-Jundai, Bahwa dia mendengar Abu Said al-Hudri berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidak ada sholat setelah subuh hingga matahari meninggi dan tidak ada sholat setelah asyar hingga matahari menghilang. 62. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Aban berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bundar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Abu Etiyah berkata, Aku mendengar Umran bin Aban menceritakan dari Muawiyah berkata, Sungguh kalian telah mengerjakan suatu sholat yang dilarang. Kami telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dan kami tidak pernah melihat beliau melaksanakannya. Beliau telah melarang keduanya, Yaitu dua rokaat setelah sholat asyar. 63. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salam berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdah dari Ubaidullah, Dari Hubaib, Dari Hafsah bin Asyim, Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Melarang dari dua macam sholat, Dua rokaat setelah subuh hingga terbit matahari, Dan dua rokaat setelah asyar hingga matahari terbenam. 64. Telah menceritakan kepada kami, Abu An-Numan telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Said dari Ayub dari Nafi, Dari Ibnu Umar berkata, Aku melaksanakan sholat sebagaimana aku melihat para sahabatku melaksanakannya. Aku tidak melarang seorang pun untuk melaksanakan sholat baik di malam hari maupun di siang hari, Kecuali bila kalian sengaja mengerjakannya saat matahari sedang terbit atau ketika sedang terbenamnya. 65. Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Aiman berkata, Telah menceritakan kepada ku, Bapakku, Bahwa dia mendengar Aisyah berkata, Demi zat yang telah mewafatkan beliau, Beliau tidak pernah meninggalkan keduanya hingga beliau berjumpa Allah, Dan tidaklah beliau bertemu Allah hingga terasa berat mengerjakan sholat. Tua, Beliau sering mengerjakan sholat dengan duduk, Yakni dua rokaat setelah asyar. Namun Nabi SAW tidak mengerjakannya di masjid karena khawatir akan memberatkan umatnya, Sebab beliau lebih suka meringankan mereka. 66. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hishyam berkata, Telah mengabarkan kepadaku, Bapakku Aisyah berkata, Yaitu anak saudara perempuanku, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan dua rokaat setelah sholat asyar. 67. Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid berkata, Telah menceritakan kepada kami, Asisya Ibani berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al-Aswad dari, Bapaknya dari, Dari Aisyah berkata, Dua rokaat yang tidak pernah, Rasulullah SAW tinggalkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan adalah dua rokaat sebelum subuh dan dua rokaat setelah asyar. 68. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ararah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah dari Abu Ishaq berkata, Aku melihat Al-Aswad dan Masruk bersaksi atas Aisyah, Ia berkata, Tidaklah Nabi SAW mendatangiku dalam suatu hari setelah asyar kecuali beliau solat dua rokaat. 69. Telah menceritakan kepada kami, Mu'az bin Fatlalah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hisham dari Yahya, Yaitu Ibnu Abu Kasir dari Abu Kilabah, Bahwa Abu Al-Malih menceritakan kepadanya, Ia berkata, Kami pernah bersama Buraidah pada suatu hari yang mendung. Ia lalu berkata, Segeralah laksanakan solat, Karena Nabi SAW pernah bersabda, Barang siapa meninggalkan solat, Asyar, Sungguh telah hapuslah amalnya. 70. Telah menceritakan kepada kami, Imran bin Maisarah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Futlil berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hussain dari Abdullah bin Abu Katadah dari Bapaknya, Berkata, Kami pernah berjalan bersama Nabi SAW pada suatu malam. Sebagian kaum lalu berkata, Wahai Rasulullah, Sekiranya Tuhan mau istirahat sebentar bersama kami. Beliau menjawab, Aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan solat. Bilal berkata, Aku akan membangunkan kalian. Maka mereka pun berbaring, Sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya, Tapi rasa kantuknya mengalahkannya dan akhirnya ia pun tertidur. Ketika Nabi SAW terbangun ternyata matahari sudah terbit, Maka beliau pun bersabda, Wahai Bilal, Mana bukti yang kau ucapkan? Bilal menjawab, Aku belum pernah sekalipun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya. Beliau lalu bersabda, Sesungguhnya Allah azawajalah memegang ruh-ruh kalian sesuai kehendaknya dan mengembalikannya kepada kalian sekehendaknya pula. Wahai Bilal, Berdiri dan azanlah umumkan kepada orang-orang untuk solat. Kemudian beliau berwudu, Ketika matahari meninggi dan tampak sinar putihnya, Beliau pun berdiri melaksanakan solat. 71. Telah menceritakan kepada kami, Mu'az bin Fatlalah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hisham dari Yahya, Dari Abu Salamah, Dari Jabir bin Abdullah, Bahwa Umar bin Al-Khattab datang pada hari peperangan handak setelah matahari terbenam hingga ia mengumpat orang-orang kafir Quraish. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, Aku belum melaksanakan solat, Asyar hingga matahari hampir terbenam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Demi Allah, Aku juga belum melaksanakannya. Kemudian kami berdiri menuju aliran air, sungai, Beliau berwudu dan kami pun ikut berwudu. Kemudian beliau melaksanakan solat, Asyar setelah matahari terbenam, Dan setelah itu dilanjutkan dengan solat maghrib. 72. Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim dan Musa bin Ismail, Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hamam dari Katadah dari Anas bin Malik, Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Barang siapa lupa suatu solat, Maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Allah berfirman, Dan tegakkanlah solat untuk mengingatku, Quran Surat, Toha, Ayat 14, Musa berkata, Hamam berkata, Setelah itu aku mendengar beliau mengucapkan, Dan tegakkanlah solat untuk mengingatku, Abu, Abdullah berkata, Haban berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hamam telah menceritakan kepada kami, Katadah telah menceritakan kepada kami, Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. 73, Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya Al-Katan telah mengabarkan kepada kami, Hisham berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya, Yaitu Ibnu Abu Kasir dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah. Berkata, Pada peperangan handak, Umar bin Al-Khattab, Mengumpat orang-orang kafir, Lalu ia berkata, Hampir saja aku tidak melaksanakan solat, Asyar kecuali setelah matahari hampir tenggelam. Umar melanjutkan, Maka kami berdiri menuju aliran air, sungai, Kemudian beliau melaksanakan solat, Asyar setelah matahari terbenam, Dan dilanjutkan dengan solat maghrib. 74, Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Alf berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Minhalt berkata, Aku dan Bapakku pergi berangkat menemui Abu Barsah al-Aslami. Bapakku lalu berkata kepadanya, Bagaimana Rasulullah salallahu alaihi wassalam melaksanakan solat yang maktubah wajib. Abu Barsah menjawab, Nabi salallahu alaihi wassalam melaksanakan solat suhur yang kalian sebut sebagai waktu utama saat matahari tergelincir, Solat, Asyar ketika seseorang dari kami pulang. Menemui keluarganya di ujung kota, Maka matahari masih terasa panas sinarnya. Dan aku lupa apa yang dibaca beliau saat solat maghrib. Dan beliau lebih suka mengakhirkan pelaksanaan solat, Isya yang kalian sebut sebagai waktu, Atamah, Beliau tidak suka tidur sebelum, Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Dan beliau melaksanakan solat subuh ketika salah seorang dari kami dapat mengetahui siapa yang berada di sampingnya. Beliau membaca antara enam hingga seratus ayat. 75. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Esh Sabah berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Ali al-Hanafi, Telah menceritakan kepada kami Kurah bin Khalid berkata, Kami pernah menunggu Al-Hasan hingga memperlambat kami hingga sudah dekat dengan waktunya. Waktu ditegakkannya solat. Lalu dia datang dan berkata, Kami diundang tetangga kami. Kemudian dia melanjutkan, Anas bin Malik menyebutkan, Pada suatu malam kami pernah menunggu Nabi SAW. Hingga sampai pertengahan malam. Lalu beliau solat bersama kami kemudian menyampaikan khutbah kepada kami. Sabda beliau, Manusia sudah selesai. Melaksanakan solat lalu mereka tidur. Dan kalian akan senantiasa dalam hitungan solat selagi kalian menunggu pelaksanaannya. Al-Hasan berkata, Sesungguhnya suatu kaum senantiasa akan berada dalam kebaikan selagi mereka menanti kebaikan. Kurah berkata, Ini adalah hadis dari Anas, Dari Nabi SAW. 76. Telah menceritakan kepada kami. Abu Al-Yaman berkata, Telah mengabarkan kepada kami. Shuaib dari As-Zuhri berkata, Telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bin Umar dan Abu Bakar ibn Abu Hadzmah. Bahwa Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW melaksanakan solat isya pada suatu malam di akhir hayatnya. Selesai salam, Nabi SAW berdiri dan berkata, Tidakkah kalian melihat malam kalian ini? Ketahuilah, Sesungguhnya setelah seratus tahun tidak akan ada orang pun di muka bumi ini yang tersisa dari mereka yang hadir pada malam ini. Kemudian orang-orang mengalami kerancuan dalam memahami pernyataan Rasulullah SAW tersebut hingga mereka memperbincangkannya. Yakni apa yang maksud dengan seratus tahun tersebut? Abdullah bin Umar berkata, Sesungguhnya maksud sabda Nabi, Tidak akan ada orang yang tersisa di atas bumi ini, Adalah berakhirnya generasi tersebut. 77. Telah menceritakan kepada kami. Abu An-Nu'man berkata, Telah menceritakan kepada kami. Mutamin bin Sulaiman berkata, Telah menceritakan kepada kami. Bapakku berkata, Telah menceritakan kepada kami. Abu Usman dari Abdurrahman bin Abu Bakar Bahwa para asyhabus sufah adalah orang-orang yang berasal dari kalangan fakir miskin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam, Bersabda, Barang siapa memiliki makanan cukup untuk dua orang, Maka ajaklah orang yang ketiga. Jika memiliki makanan untuk empat orang, Hendaklah mengajak orang yang kelima atau keenam. Maka Abu Bakar datang dengan membawa makanan yang cukup untuk tiga orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam lalu datang dengan membawa makanan yang cukup untuk sepuluh orang. Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, Mereka itu adalah aku, Bapakku, Ibuku, Perawi berkata, Aku tidak tahu ia mengatakan istriku dan pelayan yang biasa membantu kami dan keluarga Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar makan malam di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam hingga waktu isya, dan ia tetap di sana hingga sholat dilaksanakan. Ketika Abu Bakar pulang di waktu yang sudah malam istrinya, Ibuku berkata, Apa yang menghalangimu untuk menjamu tamu-tamumu? Abu Bakar balik bertanya, Kenapa tidak engkau jamu mereka? Istrinya menjawab, Mereka enggan untuk makan hingga engkau kembali, padahal mereka sudah ditawari. Abdurrahman berkata, Kemudian aku pergi dan bersembunyi. Abu Bakar lantas berkata, Wahai Gunsar! Kalimat celahan. Abu Bakar terus saja marah dan mencelak aku. Kemudian ia berkata kepada tamu-tamunya, Makanlah kalian semua. Kemudian tamunya mengatakan, Selamanya kami tidak akan makan. Demi Allah, Tidaklah kami ambil satu suap kecuali makanan tersebut justru bertambah semakin banyak dari yang semula. Abdurrahman berkata, Mereka kenyang semua, dan makanan tersebut menjadi tiga kali lebih banyak dari yang semula. Abu Bakar memandangi makanan tersebut tetap utuh bahkan lebih banyak lagi. Kemudian ia berkata kepada istrinya, Wahai saudara perempuan Bani Firas, bagaimana ini? Istrinya menjawab, Tak masalah, Bahkan itu suatu kebahagiaan, Ia bertambah tiga kali lipatnya. Abu Bakar kemudian memakannya seraya berkata, Itu pasti dari setan yakni sumpah yang ia ucapkan. Kemudian ia memakan satu suap lantas membawanya ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu antara kami mempunyai perjanjian dengan suatu kaum dan masanya pun telah habis. Kemudian kami membagi orang-orang menjadi dua belas orang, dan setiap dari mereka diikuti oleh beberapa orang dan Allah yang lebih tahu berapa jumlah mereka. Kemudian mereka menyantap makanan tersebut hingga kenyang. Terima kasih telah menonton!